Pertahankan eksistensi pasar tradisional, ribuan pedagang pasar tradisional di Yogyakarta gelar kirap di kawasan pasar ngasem Yogyakarta. Sejumlah jajanan pasar dan sayur mayur diarak dan diperbutkan oleh warga. 35 kontingen pedagang dari seluruh pasar tradisional kota Yogyakarta ikuti kira pedagang tradisional. Ada yang mengenakan tas berisi sayur, ada yang sambil menari, dan ada pula yang mengenakan pakaian prajurit keraton. Ya, dengan berlenggak-lenggok, lebih dari 2.000 pedagang pasar tradisional ini berjalan di kawasan pasar ngasem Yogyakarta. Hujan deras yang mengguyur tak mengurangi semangat para pedagang tampil maksimal untuk mencuri perhatian masyarakat. Uniknya, setiap pedagang mementaskan tarian hingga gunungan sesuai komoditas unggulan yang dijual di tiap-tiap pasar. Gunungan yang dilengkapi patung raksasa seorang ratu ini misalnya. Berasal dari kontingen pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, gunungan ini membawa produk jualannya mulai dari burung, ikan, dan tanaman. Usai dikirap, gunungan-gunungan ini kemudian diperbutkan warga. Ini cuma penasaran, penasaran, senang, tapi ngeri juga. Kita kan nggak pernah berbicara gini loh, ya itu kita dipengilang stres. Kalau harapannya dengan kegiatan seperti ini apa, Bu? Ya, kan kita hanya penasaran. Kalau bisa dilestarikan kayak gini, ya. Kenapa, Bu? Ya? Kenapa perlu turut? Karena dengan begini antar pasar kan, terutama pasar-pasar tradisional ini kan perlu dirostarikan. Ya, ini tuh apa, menggandeng ekonomi lemah terutama. Bapak gembak sama ikan. Eh, gimana dengan acara ini, Mas? Wah, senang sekali. Kenapa? Karena festival Jogja yang meriah. Harapannya, Pak, Mas, dengan kegiatan seperti ini? Harapannya Jogja semakin istimewa. Pemkot Yogyakarta berharap pasar tradisional dapat terus hadir dan dekat dengan masyarakat. Kita berharap dengan kegiatan ini pasar tradisional tetap eksis di antara pasar-pasar modern yang ada. Karena Pak, kita terus merupakan kekayaan lokal yang kita miliki. Mereka memiliki kekuatan di dalam tawar-menawar berbeda dengan pasar modern. Sehingga pasar tradisional tetap kita dorong supaya terstari, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia. Selain proses tawar-menawar, ciri khas dari pasar tradisional adalah adanya hubungan kekeluargaan antara pedagang dan pebeli. Dengan kirap yang digelar rutin setiap tahun diharapkan dapat semakin mendekatkan pedagang dengan masyarakat sehingga dapat bersama-sama menjaga eksistensi pasar tradisional. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.